Intro Halo anak-anak, sekarang hari ini ibu guru mau memberikan video pembelajaran selanjutnya ya Yaitu materinya tentang membuat kalimat dengan kata tanya Oke anak-anak, nah jadi kalau pada saat ibu memberikan video materi ini ya Ada hal-hal yang penting silahkan kalian catat ya Oke kalian simak sampai selesai video pembelajaran ibu guru Nah ibu guru mau juga menyapa buat teman-teman yang selalu setia mendukung video channel Yustasuit Oke before you continue watching Yustasuit video Don't forget to press subscribe button, press bell button Like, comment, and share video Yustasuit We are friends on Youtube Keep following Yustasuit, interesting and cool video Oke continue to create the vlog talents Good luck with that Oke anak-anak, ini powerpointnya sudah ibu siapkan ya Jadi kalian bisa lihat di bawah tampilan video ibu sudah ada powerpointnya ya Oke kita masuk ke slide yang pertama Nah kalian lihat ya Welcome, welcome, hello ya Kembali ke channel video pembelajaran ibu guru Nah temanya hari ini adalah judulnya membuat kalimat dengan kata tanya ya Nah sekarang kita lihat Itu kata tanya yang pertama Kata tanya apa? Nah kata tanya apa ini? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan Nah misalnya contoh gini loh anak Apa yang dimaksud dengan gambar imajinatif? Nah apa yang dimaksud dengan gerak lokomotor? Apa yang dimaksud dengan puskesmas? Apa yang dimaksud dengan kilometer? Tuh misalnya contoh Apa yang dimaksud dengan pendidikan? Nah jadi kalau kata apa ini biasanya digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan Nah sekarang kalau kata tanya siapa? Kata tanya siapa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan nominar Insan dan nama orang Nah maksudnya insan ini maksudnya orang ya Misalnya contoh Siapa namamu? Siapa nama kakakmu? Siapa nama ibu gurumu? Siapa nama ibumu? Nah seperti itu Sekarang berapa? Kata tanya berapa Biasa digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, dan waktu Contoh Misalnya dibuka secontoh Berapa harga buku itu? Berapa harga gula 1 kilo? Berapa harga buah apel 1 kilo? Nah seperti itu ya Kita lihat lagi Kata tanya kapan? Kata tanya kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu Kapan kita masuk sekolah? Kapan anak-anak SD Bruder Melati masuk sekolah? Nah kapan diadakan peringatan hari Dirgahayu RI? Nah kapan diadakan Natal bersama? Seperti itu anak-anak contohnya ya Kita lihat Oke kata tanya berikutnya Di mana? Di mana? Itu kata tanya digunakan untuk menerangkan tempat Ya misalnya Di mana kamu sekolah? Saya sekolah saya sekolah di SD Bruder Melati Di mana rumahmu? Di mana alamat rumahmu? Di mana alamat rumah sakit mitra medica? Di mana alamat rumah sakit Antonius? Misalnya seperti itu ya Di mana alamat kantor gubernur? Nah seperti itu Sekarang kata tanya mengapa Kata tanya mengapa Biasa digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, dan perbuatan Contoh misalnya Mengapa hari ini Donnie tidak masuk sekolah? Nah alasannya apa? Karena Donnie sedang sakit Mengapa hari ini kamu terlambat ke sekolah? Datang ke sekolah Karena saya bangun kesiangan Misalnya seperti itu Mengapa anak-anak tidak masuk ke sekolah? Nah karena sedang libur Misalnya seperti itu ya Sekarang kata tanya bagaimana Kata tanya bagaimana Kata tanya yang digunakan Untuk menanyakan cara perbuatan Contoh Bagaimana cara membuat donat Bagaimana cara membuat kue Bagaimana cara bermain piano Bagaimana cara bernyanyi Seperti itu Bagaimana cara menyelesaikan soal pembagian Nah seperti itu Jadi kalau kata tanya bagaimana Ini adalah menanyakan cara atau proses Kita lanjut ke slide berikutnya Misalnya Ini kata tanya apa? Apa yang sedang dimainkan Denny Kata tanya siapa? Siapa saja yang bermain lompat tali Seperti itu Kata tanya lagi Ada berapa Atau ini adanya biasanya Jarang digunakan ya Biasanya langsung berapa Berapa anak yang bermain air di dalam gelas Ada berapa anak yang bermain air di dalam gelas Diletakkan di atas kepala Maksudnya dari permainan ini ya Permainan yang ada di samping ini Di powerpoint ini kan ada anak-anak yang sedang bermain air Lalu airnya itu dimasukkan ke dalam gelas Lalu diletakkan di atas kepalanya Ada berapa anak seperti itu Jadi pertanyaan ini berhubungan dengan gambar yang ada di sampingnya itu Kapan mereka bermain bersama? Ini kapan? Kata tanyanya kapan? Ya Menjadilah kalimat tanya Ya anak-anak Nah sekarang kata tanya bagaimana? Bagaimana cara bermain kelereng? Nah ini kata tanya bagaimana? Menanyakan cara atau proses ya Nah ini menjadilah kalimat-kalimat tanya Ini contoh-contoh kalimat tanya Nah masih banyak lagi anak-anak contoh-contoh kalimat tanya yang lainnya ya Bisa kalian lihat di buku paket yang sudah ibu guru pinjamkan kalian Atau bisa juga kalian lihat di buku LKS kalian ya Ini hanya contoh beberapa contoh yang ibu guru tampilkan ya Nah silahkan nanti kalian catat Kalau ada hal-hal yang penting silahkan dicatat Kalian belajar lagi ya Jadi Belajar itu tidak hanya mengenal hanya Oh pagi jak belajar, sore gak mau belajar Jadi malam bisa belajar Sore bila bisa belajar Kapanpun kalian bisa mempelajari video pembelajaran yang ibu guru sampaikan dengan kalian Oke Nah anak-anak Sekian pembelajaran hari ini Ikuti video pembelajaran selanjutnya Terima kasih Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe ya Tekan tombol lonceng like, komen, dan share video ibu guru ya Anak-anak ya Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya See you bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya